Halo, teman pagi semuanya Oke, jadi di video kali ini aku planning mau bikin video tentang what I eat in a day Kan biasanya tuh aku lebih belakangan ini lebih sering makan di luar Atau ngga kalo misalkan pas lagi di rumah tuh lebih sering order online gitu makanan ya Karena mau jucit piling Tapi numpung hari ini di rumah aja aku akan coba buat sarapan, makan siang, dan makan malam itu buat sendiri Jadi kira-kira menunya apa aja hari ini Kita liat yuk Biasanya tuh aku kalo misalkan pagi pas perut kosong aku selalu minum air lemon dicampur air hangat dicampur madu Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tau Jadi tadi aku udah tuang air panasnya disini Terus kita ambil air lemonnya Sebenernya aku agak mager kalo misalkan beli lemonnya terus tiap pagi harus peres Jadi aku belinya yang udah hasil peres saat ini udah Tinggal tuang aja gak sih? Udah Tinggal tuang, kasih ucunya Madunya Madunya suka-suka sih kalo aku biasanya 2 sendok aja Tapi ya balik lagi sesuai selera Kalo misalkan kalian kamu terlalu pecut Bisa ditambahin lagi Kayak pagi-pagi enak aja gitu minum yang aneh-aneh Abis minum ini kita bikin apa ya? Untuk sarapan Oh aku punya banyak pisang Kita bikin smoothie aja mungkin Karena emang aku sering bikin smoothie sih Terus udah lama juga kayaknya aku gak bikin smoothie lagi Kalo kayaknya sebelumnya aku pernah bikin smoothie dicampur beris Aku kali ini mau bikin resep yang berbeda deh biar kalian bisa punya banyak variasi Kemarin kan aku bikin smoothie-nya pisang sama dicampur sama mixed berries Sekarang aku mau bikin cokobanana Bahan-bahannya untuk cokobanana smoothie-nya tuh gampang banget sih Cuma pisang Aku siapinnya pisang yang jelas Yogurt Biar apa ya Teksturnya lebih creamy Terus Aku pernah coba pake coklat Coklat batangan yang aku parut Cuma kurang enak Enak kan pake selai aja Selai roti Aku pake yang dark chocolate Terus ada almond-nya Nah almond-nya ini kebetulan Dia tuh gak yang hancur banget gitu loh Jadi masih ada crunchy-crunchy-nya Jadi nanti pas dibinem ada Potongan almond-nya berasal Jadi Kita coba bikin dulu Oh! Sama si Yushu! Dari pada pake pisau udah langsung aja potek Kenceng banget lagi bunyinya Aku udah cuci tangan tapi Tenang aja, tenang aja Bersih kok Sebenernya sih ya kalo untuk smoothie Aku lebih rekomen Pisang yang Apa ya Yang udah Udah agak lama gitu Kalo ini kan masih baru Jadi yang bintik Udah mulai bintik-bintik gitu Supaya Lebih lembek aja Kalo ini kan masih agak Keras Tapi gapapa sih Karena cuma ada ini Lalu dicampur sama Yogurt Buat tekstur Tapi Yogurtnya Kalo aku biasanya pake Greek Yogurt Karena Greek Yogurt itu Dia lebih Apa ya Teksturnya tuh lebih pekat Gitu loh Kan kayak Creamy banget Secukupnya aja Mohon maaf ya Karena aku bukan Chef Jadi kalo bikin ya Apa-apa secukupnya aja Sesuai feelingnya Segini kayak cukup Cerc sorry Mancet Dicampur susunya Mancet Kalo selai Aku Biasanya campurnya terakhir Jadi Blend dulu Pas udah keblend semua Baru di campurnya terakhir Oke Sudah jadi Tapi Tapi, karena disini aku tidak sendiri Aku mau mencari korban Apakah yang biasa aku masak enak atau cuma lidah aku aja? Jadi, Bapak Kameramen kok? Gak begitu harganya, harus usahanya Bapak, sini Bapak Cobain dulu Bapak Tuh, udah enak Gak boleh gitu, hargain atuh Reset banget Meskipun aku di rumah aja hari ini Ada baiknya mandi kali ya, biar agak segeran gitu mukanya Terus dandan tipis, biar gak terlalu pucat Anyway, tadi sarapan kan udah, udah dibagi juga Bentar, nilainya berapa nih sarapan? Sarapan Karena manusia tidak ada yang burna 8,5 Terima kasih, 8,5 tinggi sih Untuk coko banana smoothie Untuk babang kameramen Gak dibagi lagi Tadi enak kan tapi? Gitu, tadi katanya enak nambah padahal Berapa nilainya? Sebut aja sebut 5,3 Hah? Terima kasih Ini 5,3 meni Pujian kali nilainya 5,3 Nanti habis mandi Hmm.. Kita prepare buat makan siang Kira-kira menu makan siangnya apa? Aku bikin yang praktis-praktis aja deh Oke, bye-bye! Hai, jadi aku udah selesai mandi Udah agak segeran Karena sudah sedikit dandan juga Sekarang kita mau masak makan siang Seperti yang aku bilang tadi, makan siangnya yang simple-simple aja Jadi aku Berfikir untuk masak sup Sup ayam Mungkin kalo kalian suka ikutin instastory aku Aku sering banget masak sup Nah ini dia Sup yang biasa aku masak Meskipun agak berbeda sedikit ya Karena Keterbatasan bahan Belum belajar lagi Pertama-tama rendam kembang tahunya dulu Disini aku pake filet ayam Potong kotak-kotak Terus aku pakein black pepper Italian seasoning Terus terakhir garlic olive oil Tinggal diaduk-aduk Terus diaminin dulu deh Wortel Biasanya aku pake baby carrot Tapi gapapa Ini baby potato Atau kentang biasa juga boleh kok Untuk jamur biasa aku pake si meji Tapi karena lagi kosong Jadi ini dulu deh Aku rebus kentang dan wortelnya dulu Sekitar 7-10 menit Nah, terus iris bawang putih Tumis terlebih dahulu Baru masukin ayamnya Jamur Terus wortel dan kentangnya Oh iya, disini aku juga pakein tofu Biar lebih yummy Nah, untuk kuah pake kaldu ayam juga bisa kok Taraaa Sudah jadi soupnya Sebenernya sih kalo aku udah biasa makan ya soupnya Tapi Kalo buat aku kan enak-enak aja Untuk tau beneran enak atau enggak Kita butuh lidah lain Seperti biasa Kita berikan para tester Oke, jadi sudah mulai malam Biasanya tuh kalo malam aku makannya gak gitu berat sih Lebih tepatnya ya cari yang instan-instan aja Karena lebih cepat dimasak Terus juga kenyangnya tuh bukan kenyang yang begah gimana gitu Terus Karena kemarin aku baru beli Topoki Kita coba topoki instan yuk Biasanya tuh aku belinya topoki tapi bukan yang ini Terus kemarin pas lagi belanja nemu topoki cup Terus rasanya mac and cheese Topoki tapi mac and cheese Kan lucu ya? Jadi kita coba aja bikin ini Sebenernya kita test kali ya Enak gak ya? Pake gini lucu deh Pink ungu gitu Kayak pastel-pastel Jangan-jangan target marketnya cewek Oh iya bener dong For the lovely girls Berarti kita pake buat cewek dong? Wah kalian gak bisa nyoba dong Buat cewek guys Yang apa? Kita coba aja Aku udah panasin Lagi rebus air maksudnya Isinya seperti topoki pada biasanya Ada topoki terus ada bumbunya Katanya sesuai garis aja Udah Nah udah 2 menit 30 detik Kita lihat apakah sudah beneran matang Atau belum? Arama kejunya Coba udah lembek sih Ini Oh matang dong beneran Soalnya biasanya pemasak kan dipanci kan Tepokinya Jadi itu make sure dulu Apakah sudah bener-bener lembek atau belum Tapi ternyata ini Bisa dimasak di microwave Nah karena keju Gatau sih aku pengen nambah yang rosemary leaf aja Biar lebih wanginya sedikit Kita aja dah Oke deh kita icip Enak tidak? Enak tidak? Hmmmm Hmmmm Tapi Buat aku kejunya kurang gurih Kejunya manis Keju yang manis gitu Hmmmm Kalau tambahin garam kayaknya Oh tambahin butter ya Ya Oke itu dia tadi Makan Sarapan Makan siang Makan malam Tadi sarapan udah ada nilainya 8 dan 8,5 Makan siang belum? Makan siang berapa? Supnya berapa? Supnya berapa? 8 8 8 aja cukup 8 aja cukup Yang nambah? 9 Nambah dia 9 Yeay Sepandalanku ternyata beneran enak Terus makan malem Meskipun instan kan Tapi tadi kita improve sedikit kan Ada nambah Apa? Rosemary Bubuk cabai Sambel Jadi berapa? Topoki Topoki? 8,2 deh Lebih tinggi dari Sob dong Sob setengah mati bikin ini Muteng-muteng Oke 8,2 2 7 Ih menu nambah juga 7 Berarti favoritnya makan siang Sob ayam ya tadi ya Oke Ya not bad lah ya Siapa tau kalian mau coba juga menu Sob ayamnya Gampang kan mungkin Sob ayam tuh Udah curungin aja Oke jadi aku baru aja mandi Jatuhnya mandi malem ya Mandi malem Karena Udah malem tapi belum terlalu ngantuk Jadi aku pikir Kita coba ini yuk Produk barunya Scarlett Yaitu masker Oh ada dua Nih Aku juga belum pernah coba sih sebenernya Jadi kita sama-sama coba aja Jadi ada dua Ada Herbalism Mug Warp Mask Sama Seriously Soothing and Hydrating Gel Mug Nah Kedua ini punya fungsi yang berbeda nih Nanti aku akan kasih tau detailnya Termasukkan bunganya apa aja Tapi secara garis besar Tapi secara garis besar Mungkin Sama seperti Apa ya Variannya Scarlett kan Ada yang untuk Brightening Sama ada yang untuk Kulit bergerawat gitu Untuk acne Nah sama nih Sama maskernya juga Maskernya ini Ini Kalau yang Herbalism Mark Ward Mask Ini Dikhususkan Untuk Kalian yang Kondisi kulitnya tuh Berminyak Punya pore-pore besar Atau misalkan yang bergerawat Nah Direkomendasinya pake yang ini Tapi kalau misalkan kulit kalian Lebih cenderung kering Terus Banyak kayak Noda bekas jerawat Sama Apa ya Kusam Nah pakenya ini Seriously Shooting and Hydrating gel mask Pake ini Tapi Surprisingly Ternyata Kedua masker ini Bisa di combine loh Jadi Bukan dicampur aduk baru dipake Tapi Kan memang Beberapa part wajah itu Misalkan Kayak aku Paling sering Berminyak itu Di area-area sini Nah Kalian bisa pake Di bagian sini aja Untuk yang Bagian kulit berminyak Terus sisanya dipakein Buat yang Seriously Soothing and Hydrogen Mask Hydrating Gel Mask Ini Gitu Tapi Untuk sementara Aku gak mau campur dulu Aku mau cobain Yang ini dulu Karena kulit aku Kebetulan Kondisinya lagi Agak kering Sama ada beberapa Bekas jerawat Jadi Kita cobain ini yuk Ini udah aku pake Aku Kacanya jauh sih Tapi Kurang lebih kayak gini sih Tinggal pake aja Terus diemin 10-15 menit Yuk kita set timer dulu yuk Karena Jangan Kalo misalkan terlalu lama Juga setau aku Kurang baik gitu Jadi Pasnya Kita coba 10-15 menit 10-15 menit Semari nunggu Aku sudah prepare Bacaan nih Taraaa Aku gak tau kenapa Aku lagi suka banget Baca buku karyanya dia Mad Hague Jadi Buku pertama Yang aku baca itu Midnight at Library Aku pernah review juga Di Story aku Terus dari situ Aku Coba baca-baca bukunya yang lain Yang ternyata bagus Gitu Jadi Ya Kita nunggu aja Oke Jadi Tadi udah 10 menit Terus Aku udah bilas juga maskernya Respon pertama aku adalah Jadi Tadi kan sebelum pake masker Kayak kering gitu kan Dan Pas Habis bilas Langsung berasa gak kering Ya mungkin karena itu kali ya Memang kan Seriously Soothing And hydrating Jadi emang bener-bener berasa banget Meskipun Dipakenya cuma 10-15 menit Bahkan Tadi aku cuma 10 menit Gitu Dan Bener-bener berasa Giii Terus Tadi pas aku aplikasi maskernya Dingin-dingin gitu Kayaknya seru deh Kalau misalkan ini Dimasukin kulkas dulu Jadi itu beneran Kayak tambah dingin gitu Gak tau sih Cuma Bisa dicoba mungkin nextnya Anyway Ehm Aku suka sih Terus Aku juga mau kasih tips juga Buat kalian Ehm Kalau misalkan kalian baru pertama coba Ada baiknya Dites dulu Karena kan Ehm Kulit orang tuh berbeda-beda ya Jadi Kalian boleh tes dulu Di kulit tangan kalian Pakai sedikit dulu Terus dingin 10-15 menit Kira-kira ada reaksi alergi Atau enggak Kalau misalkan tidak ada sih Tapi aku Aman-aman aja Berarti dipake gitu Tapi Ehm Bukan berarti karena Ehm Apa ya Seperti yang gue bilang Karena kondisi kulit setiap orang Itu kan beda-beda Takutnya ada sesuatu yang malah Memicu alergi Jadi harus Ada baiknya di tes dulu Gitu Nah Nanti Aku mau coba yang ini Tapi so far Untuk yang seriously soothing and hydrating gel mask Aku suka banget Oke Ehm Sekian Video kali ini Thank you banget Udah nemenin aku tadi Masak-masak Buat sarapan Makan siang Bahkan Makan malem meskipun instan Ya Terus udah nyobain produk baru dari Scarlett juga Nah Eh Setelah dibikin-pikin tadi Nilai masakan aku bagus loh Hahaha Tapi mohon maaf nih Secara teknik Aku tau Secara potong aku itu gak salah banget Tapi kan Memang aku Ya Selama ini masak buat diri sendiri Jadi ya Udah Masaknya tuh Tekniknya dengan feeling aja Yang penting kepotong Terus bumbunya secukupnya Gitu aja sih Tapi Ehm Kalau menurut kalian Dan Kalian kepikiran Kayaknya Fe cobain masak Menu masak ini deh Cobain bikin ini deh Boleh loh Kalian komen-komen aja Siapa tau nanti Kita bisa coba Hihihi Oke deh Kalau gitu Makasih Sekali lagi Kita ketemu di video selanjutnya Bye-bye